Intro Halo, selamat datang kembali di Derians, di Koi89 Apa kabar nih semuanya? Ini susu yang juga kemarin, kita akan membahas hari ini to the point aja Ini dia, brand pakan ikan koi namanya Jelly Worm Tapi memang, ini bukan untuk ikan koi yang sudah besar, atau berukuran tosai Dalam arti, maksudnya bukan ikan koi yang besarnya sudah 20 cm, 15 cm, bukan Tosai juga, 1-12 bulan, setahun, tapi ini masih dalam bentuk nener, atau bayi koi Nah, kalau bayi koi, selama nikah kita kan suka bingung ya, kasih pakannya apa? Tradisionalnya ada yang bilang telur Padahal, kalau kita kasih pakan telur, teman-teman coba deh Telur itu kalau dalam air, sisanya akan menjadi jamur dan akan menjadi bakteri yang justru membahayakan pada ikan koi sendiri Yang kedua, kalau telurnya bersisa dalam air, itu bisa membuat amonia dalam air tersebut tinggi Yang akibatnya bayi-bayi koi atau nener koi, itu bisa menjadi mati karena keracunan amonia Nah, ada lagi yang bilang dikasih aja pakan kayak cupang atau yang lebih kecil-kecil lagi Bisa, termasuk telur udang ya, artemia, tapi kan mahal Kedua, sebenarnya peruntukannya belum lah Karena ingat teman-teman, baby koi atau nener koi ketika lahir itu, dia memang bisa tidak makan sampai 3-7 hari Karena persediaannya di tubuhnya masih bisa tidak makan, dia masih bisa ada protein dan lain-lain Tapi di atas 7 hari, dia harus sudah mulai kita biasakan, kita kasih pakan Pakannya memang khusus Kalau pelet kegedean dong Nah, ini dia Inilah pakan alternatif burayak koi Yang disebut juga nener koi atau baby koi Mau tahu kelebihannya apa aja? Yuk kita mulai hatu-hatu Yang pertama teman-teman, soal harganya Jelly Worms ini berharga Rp69.000 Eh, anggap aja Rp70.000 Dengan packaging seperti ini, sebesar ini dengan beratnya 500 gram Dan ingat, Jelly Worms ini adalah satu perusahaan dengan pakan Benny dan juga pakan Bulky Nah, yang ini Oke, satu perusahaan nih Hebatnya mereka juga membuat produk dengan Jelly Worms yang mikirin pakan untuk burayak ikan koi Jadi, nggak mikirin ikan koi yang gede doang Jarang-jarang kan di Indonesia ada satu perusahaan yang membuat pelet untuk ikan koi dan juga membuat pakan untuk burayak atau nener atau bayi koi Ini dia, Jelly Worms Kelebihannya, yang lainnya Kita akan sebutin sekarang, kita akan review sekarang biar teman-teman tahu nih Jadi, nggak salah beli produk ini, nggak beli kucing dalam karung Bahwa Jelly Worms ini emang bagus banget buat burayak koi dan juga kelebihan-kelebihan teman-teman tahu Jadi, mereka nggak jual cuma produk doang, sekadar nyari untung, no Mereka emang mikirin gimana caranya burayak koi itu atau nener koi itu menjadi sehat Tumbuhnya lebih pesat, warnanya jadi-jadi bagus dan juga gemuk ya Dan meningkatkan imunitas Kita bacain kelebihan-kelebihannya Oke, kelebihannya Lihat dong, dari tampilan depan aja disebutin Bahwa Jelly Worms ini adalah pakan alternatif burayak koi yang dapat mempertinggi daya hidup burayak ikan koi sampai dengan 85% Maksudnya mempertinggi ini gini teman-teman Ikan koi ketika bertelur dan lahirlah anak-anak itu ya menetas disebut nener atau burayak Itu biasanya misalnya nih lahirnya seribu atau yang bertelur itu istilahnya menetasnya seribu Kadang-kadang sampai mereka berukuran 2-3 cm paling yang hidup bisa setengahnya atau bahkan yang hidup cuma 20% Nah, dengan pakan Jelly Worms ini, pakan ini membuat imunitas ikan koi atau burayak koi menjadi tinggi, menjadi baik Dan bisa mempertinggi daya hidup mereka itu hingga 85% Jadi ya kematiannya cuma 15% Oke dong Yang kedua, kelebihan Jelly Worms adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan juga memunculkan warna ikan koi Tuh, jadi dari burayak, dari kecil pun kita harus sudah mikirin nanti perkembangan warna ikan koi kita Yang terakhir kelebihannya adalah praktis, awet, tidak busuk dan ini yang paling penting nih Tahan lama, karena beberapa pakan burayak koi suka gampang jamuran, suka gampang gak tahan lama, gampang expirednya Ingredients ya teman-teman, ya alias komposisi bahan bakunya Ini adalah flour, fish flour, marine protein flour, fish oil, wet gluten flour, tapioca, soy lecithin, dan lain-lain Dan serunya diajarin loh sama Jelly Worms, cara memberikan pakan ini kepada burayak koi Jadi teman-teman siapa tau ada yang lagi belajar memijahkan ikan koi di rumahnya, di kolamnya Lalu tiba-tiba bertelur lah mereka Sekarang kondisinya lagi nunggu menetas, jangan-jangan sudah menetas Nah, mau dong menggunakan pakan ini untuk pakan burayak atau baby koi ya teman-teman Ada caranya, gak sembarangan ngasih Kita ajarin ya, bukan gue sih yang ajarin, tapi Jelly Worms yang berbagi ilmunya Caranya begini Satu, campurkan 10 gram bulky Jelly Worms dengan 3 sendok makan madu atau air Lalu aduk hingga menjadi adonan yang kalis, agak-agak setengah kental gitu ya Dua, ambil dan ulir adonan menjadi bulatan kecil-kecil Dinginkan, lalu sebarkan ke kolam di tempat burayak berkumpul Yang terakhir caranya, berikan sedikit demi sedikit jika sudah banyak yang makan nih Masukkan hingga 1 sendok setiap titiknya Cara alternatif lainnya, kalau lo males dengan cara yang tadi sangat detail Dan itu sebenarnya cara yang paling bagus ya Pakai cara gue aja Langsung aja kasih ke kolamnya atau ke tempat pembesaran burayak koi teman-teman Boleh juga, boleh, gak ada masalah kok Tapi, benar kata Jelly Worms, kasih dulu sedikit demi sedikit, jangan sampai mereka kaget Dan yang paling maksimal adalah dengan cara mereka tadi Sekarang ingredientsnya ya, atau kandungan-kandungannya berapa tinggi sih Nih, Jelly Worms ini teman-teman memiliki protein 52% Crude fatnya 5% Cukup besar nih untuk burayak ikan koi Gimana gak pertumbuhannya bisa menjadi cepat ya Crude fibernya 2% Esnya 14% Dan moisturenya 9% Nih teman-teman wajib tahu Bulky Jelly Worms adalah pakan burayak atau larva atau nenerkoy Yang didesain secara khusus sebagai pengganti cacing sutra Dan kutu air yang notabene nih teman-teman Sulit banget dicari dan disimpan sebagai makanan pokok dari burayak yang baru aja menetas Diracik dengan bahan khusus untuk meningkatkan imun dan melindungi burayak dari penyakit dan bakteri Sehingga dapat meningkatkan daya hidup hingga 85% dari total telur yang telah menetas Sekarang mau ngelihat tampilannya Penasaran dong pasti Yan lu ngoce aja kayak kemarin ada yang bilang lu gak ngebahas peretnya yan Sorry yang kemarin gue lupa Kita akan ngebahas bentuknya Jelly Worms ini seperti apa Nih kita gunting Nah Jadi teman-teman Jelly Worms ini dalamnya seperti ini Seperti bubuk Seperti tepung Seperti telurnya udang Yang suka dijual-jual juga tuh untuk pakannya gupi Dan lain-lain Jadi inilah bentukannya Dapat diberikan kepada nener koi kita Atau burayak koi kita dengan dua cara Tadi yang dengan cara Jelly Worms ajarkan Dan juga dengan cara yang gue ajarkan Yaitu langsung aja kasih pakannya Sekarang kita mau nyoba Gimana sih kalau kita kasih pakannya Masalahnya Gue lagi gak punya burayak atau nener koi Gue lagi belum mijami-jani kan koi gue Kita coba kasih ke ikan gupi ya Gimana reaksi mereka suka apa gak dengan pakan ini Kita coba yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman Begitulah gambarannya Seru kan? Jadi jangan lupa Buat lo petani ikan koi Buat lo juga nih yang lagi Mau mijahin ikan koi Atau lagi selesai mijahin ya Udah bertelur ikan koinya Lagi mau menetas atau udah menetas Gunakan Jelly Worms Dari bulky dan juga benny Itu ya teman-teman Jangan lupa Sekarang lo mau beli Belinya kemana? Hubungin langsung Mas Mahdi di nomor ini Semoga bermanfaat teman-teman Kalau suka dengan konten ini Jangan lupa dibagikan, di-share Dan juga di-subscribe Biar channel gue makin besar Bantuan lo semua Sangat berarti buat gue Mengembangkan channel gue ini Makin banyak gue dapat uangnya Bukan untuk seneng-seneng Tapi akan gue belikan Banyak pakan-pakan seperti ini Untuk gue review Dan gue bagikan ke teman-teman Biar teman-teman makin tahu Dan makin banyak pengetahuannya Soal berbagai macam Pakan dan peralatan ikan koi Kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol Nanya-nanya lebih intens Boleh ditulis di kolom komen bawah Atau Lo boleh follow aja Instagram gue Dan DM gue Pasti gue balas Tapi follow dulu ya Segitu teman-teman Hari ini Kontennya semoga bermanfaat Sehat-sehat semua ya Corona jenis Omicron Lagi naik down nih Tetap pakai masker Jangan berlibur dulu Kalau nggak penting Jangan berkerumun Dan sehat-sehat semuanya Salam satu hobi Salam nisiki go Cheers baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sub indo by broth3rmax